Pria itu baru saja dibawa ke kantor polisi setelah mengamuk di warung depan. Istrinya juga. Dan pria ini. Ketiga orang itu sebelumnya terlibat keributan di warung persis di depan markas Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi pria yang marah-marah itu tak terima istrinya bertemu dengan lelaki itu. Masalahnya pria itu mencurigai sang istri berselingkuh karena sebelumnya dia sudah mengintai akun Facebook istrinya. Dari inbok-inbokan sang istri dengan pria itu kemudian didapati mereka janjian kopi darat di warung depan Polda NTT. Sang suami rupanya bukan cuma membuntuti istrinya. Dia juga mempersinggatai diri dengan benda ini. Waktu di warung tadi, dia bahkan nyaris menebas pria yang ketemuan dengan istrinya itu. Pria itu membantah menyelingkuhi istri orang. Dia mengaku hanya sebagai teman curhat. Wanita itu menurutnya sering curhat mengalami KDRT. Rumah tangga selalu ada bentuk bahwa ada satu tindakan kekerasan begitu. Jadi setelah itu saya coba menelusuri persoalannya seperti apa. Jadi seperti begini, begini, begini. Oke, saya bilang begitu. Tidak bisa lagi diselesaikan, Kak. Saya bilang kalau masih ada jalan, uruslah yang baik. Karena anak-anak juga sudah besar. Jadi tidak ada yang punya guna untuk membuat satu hanya karang-karang. Karena mungkin tidak akrab atau tidak saling mendengar satu sama lain. Sehingga bisa saja tindakan kekerasan itu terjadi dalam rumah. Namun sang suami tak terima apapun alasannya. Dan tetap menduding istrinya selingkuh dengan pria itu. Polisi sepertinya tak bisa menganggap sepele masalah ini. Di banyak kejadian, persoalan seperti ini tidak jarang berujung penganiayaan hingga pembunuhan. Meski tidak ada yang celaka dan tidak ada bukti telah terjadi perselingkuhan, polisi tetap berencana mendalami kasus ini.